Sebuah minibus tertabrak kereta api feeder kereta cepat bus di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Bandung akibat kejadian tiga penumpang minibus tewas. Duga lalai dalam mengemudi sebuah minibus berpenumpang enam orang tertabrak dan terseret kereta feeder sejauh 200 meter di pintu perlintasan kereta api desa Cilami, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut warga sekitar sebelum kecelakaan terjadi pengemudi sempat dilarang melintas lantaran ada kereta yang akan melintas namun pengemudi tetap melaju. Dari enam penumpang tiga meninggal dunia dan tiga lainnya dirawat di rumah sakit. Ini kalau yang memberi tahu yang di depan rel kereta mah udah ngasih tahu, udah ngasih tahu di bilan stop-stop kemungkinan ya kemungkinan yang bawa mobilnya kurang mas padalah, kurang hati-hati gitu. Jadi nggak ngeliat ke depan, yang ngeliatnya kayaknya ada melamun gitu ya. Nah pada namanya kereta kan nggak begitu lama ya, persekian detik langsung terjadi lah gitu. Yang kehantem waktu itu bagian apanya dulu, berarti langsung depan. Ini mobil dari Utara atau dari Selatan Pak? Dari Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.